Ibu-ibu, katanya denger-dengar sih, keluarganya Bu Hana lagi bangkrut. Masa sih? Iya, rumahnya mau dijual tuh, katanya sih ibu-ibu. Kasian banget ya mereka, dari orang kaya raya banget. Sekarang katanya buka usaha catering ya. Saya denger sih begitu, tapi ngomong-ngomong, kok ibu tau kalau rumahnya berjual? Iya, tadi kan ada yang mencari alamatnya Bu Riana. Katanya sih dia calon pembelinya, ibu-ibu. Rasain tuh, ibu sama anak sama sombongnya. Makanya ibu-ibu, dia kan gak mau gaul sama kita, so jelas gitu. Dia pikir kita ini orang-orang rendahan ibu-ibu. Mesteri bisa aja. Kalian semuanya, jangan asar ngina orang ya. Enak aja ngata-ngatain orang bangkrut. Emang tau keadaannya kayak gimana? Mau disobek-sobek satu-satu mulutnya. Sembarangan banget. Lihat, jangan so tau. Mikir kalau ngomong. Bu, lihat aja tuh. Pakainya kusut banget. Kayak orang bangkrut. Iya ya, jadi marah-marah. Stress kali ya, Jem? Stress? Emang saya gak denger ya? Ini orangnya ada di sini loh. Di sini. Punya kuping lagi. Sitru kali ya stress. Enak banget ngatain orang stress. Sekarang, mendingan satu-satu-satu-satu pergi dari sini. Sebelum saya acak-acak mukanya satu-satu. Biar lebih stress lagi bisa. Kalau cantik ngatain orang gak apa-apa. Ini aduh, muka ngepas-ngepas. Kurang-kurangin ngatain orang. Ayo, pergi gak? Pergi! Huh, kita kan mau belanja. Kok ngusir-ngusir? Pergi. Ayah, bu. Kita mau belanja. Sakit. Udah, minggir-minggir. Saya mau belanja. Udah. Udah, bu. 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 Harusnya kamu mikir. Lihat hidup kamu sekarang. Hah? Menderita. Udah harus jaga kantin. Jual makanan, beres-beres. Harus masak sendiri. Cuma bisa bikin telur ceplok doang. Coba ingat-ingat waktu kamu hidup sama Bey dulu. Semuanya tersedia. Mau makan apa aja tinggal. Serti! Dateng deh tuh kan. Tring semuanya. Jadi, beres. Tapi setelah kamu milik kayak gini, susah semuanya. Kalau kamu mau balik hidup enak lagi, ya pilihan ada di tangan kamu. Kamu bisa kok. Hidup sama Alex? Nerima Alex? Nggak kayak kemarin ngaku jendres duluan. Ya ada beres. Kalau hidup sama Alex, hidup kamu akan kembali bahagia. Nggak pengen kamu hidup enak, normal. Semuanya seba ada. Nggak kayak gini, kesusahan. Pegel tau nggak? Eh, apa-apa harus masak sendiri. Apa-apa ngurus sendiri. Iya kalau bisa ngurus. Akhirnya juga nggak bisa kan? Eh, emang nyari susah kamu tuh dari tadi. Dari kemarin-kemarin sih. Bukan dari tadi aja. Ma. Mama nggak capek apa harus ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel tuh kan bikin kita kepalanya jadi pusing, Ma. Daripada mama ngomel-ngomel, mendingan makan. Mendingan makan. Enak. Sama kamu aja udah pusing. Mungkin anak kayak kamu tuh bikin pusing tau. Ma. Kita bersyukur, Ma. Bersyukur karena kita masih punya rumah. Jadi ntar kalau misalkan Andrea jual rumah ini, kita kan bisa beli rumah yang lebih sederhana, Ma. Buat kita kehidupan kedepannya. Seperti apa dan apa. Jadi nggak makan pakai telur doang. Kalau kita jual rumah, kita bisa beli sayur. Iya kan? Sekarang Mama yang bosen denger cerama kamu jual rumah, Ma. Ini, Ma. Itu, Ma. Jual rumah, jual rumah. Mama udah nggak mau denger ya hal tentang jual rumah. Mama nggak akan setuju untuk jual rumah ini sampai kapanpun. Ma. Ma, kalau Mama marah-marah terus ntar keriput loh. Nggak bisa ke dokter loh. Mahal ke dokter cantikan, Ma. Nggak punya uang. Ya udah keriput. Kenapa aja bilang keriput? Enggak, masih kenceng. Menere compañ. Menere区. Menere区. Laura, aj progressing. ardı ko100-2002 Notary. Menere区. Orangnya Van. Menere区. He Abdullah, Jim. timoah-mar arbe. Menere区. 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 Menere区.